selamat menikmati pendidikan pendidikan bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan tetapi juga tanggung jawab bersama termasuk keluarga dan masyarakat pelibatan keluarga adalah proses keluarga untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional pelibatan keluarga bertujuan untuk pertama meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab antara sekolah, keluarga dan masyarakat kedua mendorong penguatan pendidikan karakter anak ketiga meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak keempat membangun sinergitas antara sekolah keluarga dan masyarakat serta yang kelima mewujudkan lingkungan sekolah yang aman nyaman dan menyenangkan ada berbagai bentuk pelibatan keluarga di satuan pendidikan antara lain menghadiri pertemuan yang disenggarakan oleh satuan pendidikan mengikuti kelas orang tua menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran dan bentuk-bentuk lainnya bentuk pelibatan keluarga di rumah antara lain menumbuhkan nilai-nilai karakter anak memotivasi anak untuk semangat belajar mendorong budaya literasi dan memfasilitasi kebutuhan belajar anak bentuk pelibatan keluarga di masyarakat antara lain pertama mencegah peserta didik dari perbuatan yang mengganggu ketetiban umum kedua mencegah terjadinya tindak anarkis yang melibatkan pelajar yang ketiga mencegah terjadinya perbuatan pornografi pornoaksi dan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya atau nafsa yang melibatkan peserta didik peserta BCF di Keldaring yang berbahagia demikian berbagai bentuk pelibatan keluarga yang bisa dilakukan sodara dapat mendalami materi dengan membaca modul yang tersedia sodara juga dapat memanfaatkan materi yang ada di laman maupun media sosial sahabat keluarga sebagai rujukan keluarga hebat keluarga terlibat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati